Jumat siang para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti ibadah Natal di ruang Konferensi Pers C1 Gedung KPK Jakarta. Ibadah Natal yang diselenggarakan dari pukul 1 hingga 3 siang dilakukan secara tertutup. Otto Cornelis Kaligis terdakwa kasus suap hakim dan panitera pengadilan Tata Usaha Negeri PTUN Medan turut hadir meski tak didampingi keluarga karena tidak mendapatkan izin. Kalau hari Natal kan ini kan keluarga saya mau datang semua, Bapak Ferofe mau datang apa semua, kan gak apa-apa kan biasa kalau hari Natal kan dia juga ikut ya. Tapi katanya gak dapat izin, jadi mau apa lain. Oce Kaligis merasa hak asasinya dilanggar karena keluarga tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah Natal bersama. David Kaligis, anak Oce yang datang di KPK siang ini untuk kebaktian bersama, tidak dapat memasuki ruang Konferensi KPK. Kan tadi kan menurut info kan dari orang kantor ya kan, kita boleh kebaktian jam 1 sama Bapak bareng, tapi ya kenyataannya seperti ini lagi gitu. Bagi Oce Kaligis, Natal merupakan hari damai untuk berkumpul bersama keluarga. Namun pada Natal kali ini, Oce tidak bisa melaksanakan ibadah Natal bersama dengan keluarganya. KPK mengundang pemuka agama untuk memimpin ibadah Natal. Ibadah tahunan ini selalu disenggarakan sebagai bentuk pemenuhan hak para tahanan untuk menjalankan kewajibannya. Yundiar Fatma, Bayu Icaksono, melaporkan untuk Nat.